Syaiti Asagab, Gubernur Meluku yang saat ini telah mengambil masa cuti untuk ikut dalam Pilgara Meluku sebagai calon petahana, meminta agar seluruh aparatur sipul negara dalam momentum Pilgara yang akan berlangsung saat ini agar tetap menjaga neutralitas sebagai ASN. Penegasan ini disampaikan Asagab menyikapi akan berlangsungnya pembelian Gubernur dan Wakil Gubernur Meluku, termasuk juga pembelian Wali Kota dan Wakil-Wali Kota Tual serta Bupati dan Wakil Bupati Meluku Tenggara. Dikatakan Asagab sebagai aparatur sipul negara untuk tidak melakukan manuver atau aksi yang menjurus pada politik praktis karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan di mana setiap ASN dilarang untuk memberikan dukungan sejarah terbuka kepada calon tertentu. Harapan ini disampaikan Asagab agar nantinya tidak ada sekat atau pengotakan di antara ASN. Selain itu juga tugas pokok selaku ASN dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan berjalan lancar tanpa harus terpengaruh dengan agenda politik yang akan dilaksanakan. Masyarakat juga diminta untuk mengawal aparatur pemerintah sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai. Saya berharap yang pertama PNS dulu ya tetap neutral, uturan sangat jelas, ya jangan sampai nanti dipecat. Juga untuk mahluk petenggara, ya hal yang sama. Dan kepada masyarakat saya menyampaikan terima kasih, ya menjelang cuti ini tolong kawal aparatur pemerintah. Ya karena ini mau pilkada, ya tolong kawal supaya pesta demokrasi, pesta rakyat ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Seperti diketahui, pilkada yang berlangsung di Provinsi Maluku 2018 itu, pembelian Gubernur Maluku yang akan dikuti oleh tiga pasangan calon masing-masing, Syed Asegaf Andre Rintanubun yang merupakan calon Gubernur Petahana, Murad Ismail sebagai calon Gubernur, dan Parnafasorno sebagai calon Wakil Gubernur, Hermana Adrian Kudubun sebagai calon Gubernur, dan Abdullah Fanat sebagai calon Wakil Gubernur.